halo halo guys oke hari ini kita akan bahas yang banyak di pasaran yaitu LM723 ya LM723 ini adalah IC power supply atau modulnya variabel guys bisa 0 sampai 50 volt atau 0 sampai 30 volt atau bahkan 0 sampai 12 volt tergantung selera tergantung selera dan kebutuhan nah di video kali ini mencoba membuatnya skemanya ini guys skemanya ini LM723 layout PCB nya seperti ini berhubung ini prototype belum pakai PCB yang ini pakai PCB dot ya baru diuji coba kemampuannya jika bagus nanti akan dibikin banyak ya nah ini PCB nya seperti ini ini bisa nyampe 0 sampai 50 volt 3 ampere ya jika ada kebutuhan misal menghidupkan perangkat yang harus butuh voltase di atas 20 volt misal 24 untuk menggerakkan apa namanya dinamo 24 volt atau mungkin kelas D ampli yang menggunakan 24 volt ini solusinya pakai ini variabel guys bisa diajus nol sampai 350 volt hai 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 oke kita tinggalkan skemanya kita beralih prototip na ya di sini sudah saya bikin ya sudah saya bikin pakai PCB lubang-lubang kecil karena baru tahap uji coba ini pakai AC sama guys ya LM723 ya LM723 ini full protect guys jadi kalau outputnya kita shotkan maka dia akan protect jadi aman guys enggak masalah dan untuk drivernya pakai tip 42 ini driver ini nggak fokus guys nah ini driver ini pakai tip 42 finalnya pakai 5200 sebetulnya pakai 2N3055 jengkol itu bisa guys yang berhubung ini kita main tegangan di atas 20 volt dengan ampere yang lumayan ya 7 ampere-an jadi saya rekomendasikan pakai TR penguat yang data setnya lebih lebih di atas dari kemampuan transistornya ya kalau 2N3055 jengkol itu kan ya mampu sih sebenarnya cuma cuma kurang aman ya kalau main tegangan di atas 20 volt ya ini kemasangannya seperti ini pakai elko filternya dua pakai dioda 3A dioda 5 ampere ya udah gini aja ini pot adjust dan ini tombol reset ini ada resetnya jadi kalau disotkan nanti outputnya ini akan protect ya ini sudah saya pasangkan volt untuk mencoba dan ini saya pakai trapo bekas ampli guys hehehe pakai trapo bekas ampli yang outputnya 20 volt CT 20 volt CT ya jadi 20 voltnya CT nya nggak saya pakai ini kabel hitamnya nggak saya pakai langsung ke 20 volt 20 volt jadi VAC nya 40 volt 40 VAC di filter menjadi 50 volt ya sekitar segitu terus ya kita coba aja kita coba aja nanti sesuai tes dan pengukuran ini kenapa ini kok voltnya sudah hidup duluan sedangkan ini belum di tancapkan karena pakai baterai ini guys oke sekarang kita tancapkan oke nah disini kita adjust 11 volt 11 ini kita turunkan sampai 0 volt kemudian ini maksimal nih maksimalnya 57 55 volt tidak mau bisa 0 minimumnya itu bisa 0, guys ini mungkin ada kesalahan sebentar saya perbaiki sebentar oke guys melanjutkan yang tadi ini pakai terapu donat 20V ya guys keluaran 40V 20V CT CT ini tidak saya pakai ini kayak 20V 20V masuk ke sini menjadi 4 40V 40V VAC di filter ini menjadi 50V lebih tadi sudah saya jelaskan karena kita main di rating volt yang sangat yang tidak tinggi sih ya lebih dari 20V lebih dari 30V jadi kita pakai penguatnya 5200 ini biasa dipakai untuk amplifier yang pasangannya 19 tuh 19 apa itu tidak bisa 0, ini output minimum guys output minimum ngepot adjust saya putar dikit-dikit mulai jalan 2V 2V 3V 4V 5V 6V 15V 20V 30V 57V ini menghidupkan apa 57V ya terserah yang penting kan ratingnya variabelnya PSU ini 0-57V dilengkapi dengan circuit breaker atau shot proteksi shot ini walaupun kita pakai tegangan 0,5 ini di shot kan black guys kita coba shot kan ya kita shot kan jadi aman tuh lampu merah nyala untuk menghidupkan kita reset lagi ini tombol resetnya sini kembali hidup kita shot kan lagi 0,5 loh guys ini lampu merah nyala kita reset akan hidup lagi gimana kalau tegangan maksimal kita shot kan kita coba saja kita coba saja ini 56V kita shot kan pasti bunyi ini cetes gitu guys saya shot kan lihat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim shot guys gak apa-apa tapi aman gak ngerusak TR nya ini kita coba reset lagi kita shot kan lagi ya langsung nyala kita reset lagi untuk ampere nya berapa ampere ya tergantung trafonya trafo ini 7 ampere ya peak nya 8 ampere maksimalnya kebanyakan trafo donat amplifier guys kita coba aja lewat pakai dami load nah ini dami load ini kita ukur kita ukur dami load nya berapa ini berapa ini pakai resistor kita pakai resistor kita pakai resistor mungkin nyambung orang-orang nyambung kita main di 0,1 eh 1 ohm kita main di 1,9 ohm sama ini 12 ohm 12 ohm ya 12 ohm ini untuk melewat nanti 57 7 volt kalau ini untuk melewat beban beban harus nah ini 2 ohm guys 1,9 ya kita coba lewat berapa sih kekuatan ampere ampere ini berapa ampere ini berapa ampere ini berapa kita lewat saja 2 ohm 2 ohm resistor tegangan 0,5 tegangan 0,5 terdapat 0,16 0,16 ampere tegangan 0,5 loatnya resistornya 2 ohm kita coba lewat kita coba akses tegangannya 2 ampere guys eh 1 ampere di 2,3 volt 2 ampere 3 ampere di 6,5 volt eh protect guys protect protect di 12 volt nah protectnya di 12 volt 12 volt ini tidak mampu menghindar 2 ohm jadi ini kita turunkan saja berapa sih puncaknya ampere kita coba main ke 10 volt di 10 volt kita dapat 6 ampere 6 ampere ini panas guys ini 6 ampere ya guys tuh panas tuh panas ya kalau kita ke 12 ohm 12 ohm ini terdapat 0,7 nah beban puncaknya kita main ke 40 misal ke 30 volt dulu terdapat 2 ampere kita main ke 50 volt sama 2 ampere sub sub guys tuh panas 57 kita lewat 12 ohm sub nya menjadi 33 2 ampere jadi 33 2 ampere kemeluk guys kasih story kemeluk panas guys ini mesti panas jadi kesimpulannya jika kita kepingin ampere nya besar silahkan trapo nya dibesarkan ya berhubung ini trapo ini beban maksimalnya 8 ampere tadi lewat di 10 volt ini lewat di 10 volt kita set ke 10 volt kalau 12 volt tidak kuat guys kita lot di 10 11 10 8 volt itu didapati beban puncaknya beban puncaknya segini ampere tidak ngedrop guys ampere strum nya tidak 11 ampere 6 ampere volt volt masih tetap 6 ampere 6,3 ampere 6,3 ampere 6,3 ampere tegangan 10 volt 6,3 ampere simpulannya ini bisa ini bisa menghandle beban maksimal 6 ampere outputnya dengan dengan loat 1,2 ohm untuk set kan saja set lagi langsung jeglek 0 set 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 jadi itu saja kesimpulannya buat referensi kalau mau Apa namanya Mau membuat Sangat Rekomendasi Sekali buat Elektronik Kemula Untuk membuat PSU ini Karena variable Bisa 0,5 ini minimum Sampai Sampai Terus Sampai 57 Buat nge-charge baterai Juga bisa guys Buat nge-charge baterai Baterai laptop Atau baterai apa Bisa Ya intinya ini bisa variable Oke Selamat mencoba Untuk skemanya Skemanya ada disini Oke Sukses Selamat mencoba Oke guys Oke guys Ini adalah Buk untuk PSU Yang saya rakyat tadi Ini Ini Dengan jenangnya Begini Pana ke depannya Kita Modif PSU ini Dengan ini nanti ada Digital ambar dan voltmeter nya Oke 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 Kita baca terus guys Prosesnya Oke guys Ini sudah 50% Untuk Pengepokannya Atau kita masukkan ke kandangnya Atau kita masukkan ke kandangnya Dan ini tadi yang Masih pakai Terapo Donat ya Kenapa saya memilih Terapo ini Ketimbang Terapo Aslinya ini Ini Terapo aslinya Ini Terapo aslinya Dilihat disini Kawatnya lebih besar Ini Murni 6 ampere Tapi saya tetap Rekomendasi Terapo yang ini Karena Terapo ini Induksinya Sangat bagus Power yang terbuang Sedikit Ketimbang Terapo Besi yang Kotak ini Jadi nanti Harapannya Bisa Powerful Kalau untuk Power supply Kurang lebih Seperti itu Jadi Ini Modulnya Nanti Disini Sudah saya Pur Nanti Kesini Nanti Disini Ada Fun Belakang Nanti Ini Adalah Kipasnya Sudah Diukur Tadi Dan Harapannya Semoga Nanti Bisa Pas Panel Depannya Kira-kira Seperti ini Setelah Dimodif Kita Kasih Amper Dan Full Meter Nanti Ini Potensial Ajust Ada Disini Nanti Kabel Output Terus Nanti Led Protect Led Protect Ada Disini Sesuai Tulisannya Model PC 6 Amper Tadi Sudah Diloat Keluarannya 6 Amper Maksimal Maksimal 6 Amper Loat 2 Ohm Di posisi 10,8 Volt Tadi Tadi Lewat 2 Ohm 10,8 Volt Keluarnya 6 Amper Kurang Lebih Seperti Itu Referensi Aja Ini Biar Maksimal Buat Yang Hobi Hobi Diy Itu Kalau Beli Tugas Itu Juga Ada Desk Kalau Beli Seperti Ini Kalau Tidak Salah Ini Juga Bisa Ajust Table Ini Seperti Ini Juga Adjustable Input 12 Volt Di Adjust Sampai 35 Volt Dan Ini 5 Amper Yang Saya Carikan Bukannya Ini Saya Mencari Adalah Yang Direct Langsung Amper Melalui Trafo Jadi Memang Benar Benar Murni Amper Direct Dari Trafo Melalui Transistor Tadi 5200 Kalau Kita Lewat Pull Guys Seperti Tadi 6 Amper Ini Akan Poana Sekali Ini Trafonya Dan Itu Yang Saya Harapkan Karena Pasti Maksimal Hasilnya Dan Yang Pasti Ini Tetap 50 HZ Tidak Seperti Modul Ini Modul Ini Keluarannya 100 Kilo Kurang Lebih Ya Pakai IC UC3843 Kurang Lebih Dia Main Frekuensi Ke 100 Kilo Hats Kalau Ini Mungkin Belum Sampai Kilo Hats Modul Ini Jadi Kalau Untuk Tuning Tuning Radio Itu Untuk Radio FM Tuner Itu Enggak Gak Keseplet Istilah Enggak Ada Broming Gitu Gitu Gak Polah Neng Istilah Jeneng Aku Gapak Nono Nolistri Kayak Lali Jeneng Oke Cukup Segitu Besok Kita Lanjut Kita Pulang Dulu 50% Ini Kabel Output Pake Pembaga Yang Lumayan Biar Nanti Amper Bisa Maksimal Ini Tombol Reset Ini Kipas CPU Ada Disitu Pak Ambil Dari Dari Processor Intel Kenapa Saya Pilih Kipas Ini Karena Kecil Dan Hick Speed Ada Bearing Ada Lakernya Itu Dalamnya Terus Ini Pake Modul LM 2596 Ini Fungsinya Untuk Menghidupkan Ini Volt Amper Volt Amper Diambil Dari Diambil Doda Ini Saatnya Kita Mencoba Ini Pake 1 TR Coba Coba Dulu Pake 1 TR Tapi Ini Sebenernya Ada Vick Pake 1 TR Guys Kalau 2 TR Tidak Muat 1 TR Raja Buat Beban Beban Kita Tancapkan Dari 0,4 Minimum Sampai Maksimum 50 Volt Full Protect Guys Kita Bersanya Sotkan Full Protect Langsung Gas Panjala Reset Tadi Kita Protect Lagi Kita Lihat Amper Maksimal Ini Lowat 2 Ohm Amper Amper Berapa Amper Di 0 Di 0,4 Kita Dapati 0,15 Kita Naikkan Lagi Keluat Berapa Amper Dia 5 Amper 6 Amper Tegangan 9,8 9,8 Terus 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 10 Protect 10 10 Protect 10 Protect 10 Protect 10 Protect Dia Protect Dengan Beban Lewat Aduh Panas Beban Lewat 2 Ohm Kalau kita Turunkan Ke 10 Mungkin Aman Halo Halo Aduh jadi 12 Ohm 12 Ohm 10 Watt kita lewat tegangan maksimal di tegangan 12 volt terdapat satu ampar 12 Ohm kita lewat lagi sampai maksimal dapat berapa ampar ini potnya mentok guys kemeluk nah ditegangan 50 volt tuh panas melukis di tegangan 50 volt kita lewat 12 Ohm terdapat 2 Ampere drop jadi 29 volt nge-drop guys nge-dropnya nge-namaannya gak mau-poh adem nih nah ditegangan 2 Ohm 2 Ohm guys 2,2 Ohm di beban 2 Ohm kita tegangan 10 volt tadi ditegangan 10 volt ditegangan 10 volt dapat maksimal 6 Ampere maksimal 6 Ampere guys 6 Ampere 6,6 itu gana sidik protek ini cukup lumayan ini buat meluat-luat beban tuh panas sukses itu aja guys selamat mencoba skemanya nanti disertakan dan ini mau saya tutup dulu oke oke jangan lupa like subscribe share komen jika kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar bye bye contohnya mencoba abone jika 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 Terima kasih.